Tujuh hari pasca menerima teror sayat, S, salah satu korban penyayatan, kembali bersekolah selasa pagi. Hari pertama masuk sekolah, siswi kelas 1 SMK berbudi Yogyakarta ini tak ingin menghumbar luka di lengan kanannya. Meski sudah bisa menulis, tangan kanannya masih sulit digerakkan. Pasca kejadian, S masih ketakutan jika pulang pergi sendiri. Setelah diburu berhari-hari, pelaku penyayatan bernama Bobi Adinugroho berhasil ditangkap Polda D.I.E. Senin malam. Saat diperiksa, pelaku mengaku melakukan penyayatan karena kesal korban menghalangi jalan sepeda motornya. Pria berusia 40 tahun ini kemudian memempet korban dan mengambil pisau kater dari saku celananya. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat diminta selalu waspada saat berada di jalan raya. Bahwa masyarakat jangan ada yang resah lagi. Kita mengharapkan Jogja ini sebagai tempat penjualan wisata yang aman dan nyaman. Untuk selalu menjaga keselamatan masing-masing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait motif lainnya. Selain itu, polisi menyelidiki kejiwaan pelaku. 25 April lalu, 3 perempuan muda di Yogyakarta jadi korban sayatan orang tak dikenal. Modusnya sama, mereka terluka sayatan pada lengan kanan bagian atas. Pelaku penyayatan tergolong nekat karena beraksi di siang hari dan di tengah keramaian. Tidak hanya terluka fisik, para korban pun mengalami trauma. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.